Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana cara men-setting modem Indihome supaya tidak ngelag Ini adalah permasalahan yang cukup klasik juga, ngelag Apalagi kalau kalian yang gamer-gamer ya pasti marahnya luar biasa Oke bagaimana langkah-langkahnya yang akan kita lakukan adalah langkah-langkah yang agak sedikit tricky, bisa dibilang tricky gitu ya Jadi kalian harus benar-benar perhatikan, jangan di skip-skip nanti kalian ketinggalan informasi yang bermanfaat Oke ya, kalau misalkan kalian suka dengan channel ini, langsung subscribe aja Oke, bantu kami untuk buka-bakan channel ini Udah gak usah kebanyakan ngomong, langsung aja Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, pastikan device kita, laptop atau handphone juga bisa, komputer dan lain sebagainya Terkoneksi dengan jaringan yang akan kita setting Dalam hal ini, milik saya adalah wifi gratis Saya sudah terkoneksi melalui jaringan wifi Atau bisa juga digunakan jaringan itu, sebaik kita bisa terkoneksi bisa digunakan kabel LAN ya Selain menggunakan wifi, bisa menggunakan kabel LAN juga Oke langkah selanjutnya, kita menggunakan browser Disini saya menggunakan Google Chrome Dan kita masuk ke dalam sistem dari modem itu Disini biasanya kita menggunakan IP Nah, IP ini tergantung dari settingan teman-teman ya Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu modem yang saya pakai adalah modem ZTE-F6-09 Nah, ini pun teman-teman perlu diketahui juga bahwa ini ada beberapa versi yang saya tahu ya Nah, nanti akan saya kasih tahu versi yang sekiranya mungkin sama dengan teman-teman Aduh kok internetnya lemot banget ya Nah, ini karena belum di setting teman-teman Jadi internetnya lumayan lemot Oke, seperti ini Nah, ini ya aku untuk modem yang dipakai adalah modem yang seperti ini ya teman-teman ya Yaitu modem ZTE yang gambarnya kayak gini nih Yang kayak gini nih Oke, yang kayak gini Versinya ZTE-F6-09 Oke, kita langsung aja ke tutorialnya Yang pertama kita masuk ke dalam sistem dari modem itu dengan menggunakan IP Nah, IP yang aku setting di modem ini adalah 192.1.68.1.2 Nah, kalau bawaan default biasanya adalah 192.168.1.1 itu bawaan dari modemnya gitu ya Kalau sudah, langsung aja kita enter Oke, usahakan kita masuk sebagai admin disini ya Jangan sebagai user Ya, sebenarnya sih pakai user bisa-bisa aja Tapi kalau bisa sih pakai admin ya Disini aku pakai admin Logit sebagai admin Masukkan Apa namanya password kalian Sesuai settingan kalian Oke, setelah masuk ke dalam sistem Kita disini adalah tampilan ZTE-F6-09 Kemudian di bagian bawah ini disini ada network Kita masuk ke dalam menu network Kita klik aja Kemudian disini kan muncul lagi nih Menu-menu yang lain Nah, kita cari yang menu WLAN Nah, ini dia WLAN Kita klik aja Oke ya Sampai disini Semoga-moga bisa dipahami Nah, setelah masuk ke WLAN ini Di sebelah kanan Disini yang akan kita setting teman-teman Oke Disini ada yang pertama adalah Wearless RF mode Ini ya, udah pasti kita biarkan enable ya Kemudian enable isolation Biarkan saja Nah, yang perlu kita perhatikan adalah mode Disini kalau bawaannya itu mix 8mbla-blah-blah-blah Nah, kita pilih aja Ganti menjadi IEE 3x802 11 and only Kita pilih ini Nah, ini kan Bawaan defaultnya Yang untuk country atau region itu adalah Indonesia Kita pilih China Kenapa China? Karena China itu memiliki Bandwidth yang lebih banyak Oke Nah, disini Oh, sorry Memiliki channel yang lebih banyak loh China itu Disini nih Nah, ini ada beberapa channel gitu ya Oke, disini yang bandwidth dulu Bandwidth dulu Kita setting ke 20MAZ Supaya internetnya lebih stabil Oke, masuk ke dalam channel Channel ini Jangan auto Kita ganti menjadi 11 Oke, sudah ya Untuk SGI enable Biarkan saja Terus Beacon interval ini 100 Ya Biarkan saja Kemudian Transmitting power Ini kita ubah menjadi 100% Oke Kemudian Kemudian muncul lagi Ada cost type Ini WMM Biarin saja Kemudian yang lain juga Untuk interval dan lain-lain Ini biarkan saja Oke Kalau settingannya sudah semua Kemudian kita scroll ke bawah Supaya Settingan ini tidak Rubah Balik lagi Kayak semula Kita submit dulu Supaya dia tersimpan Gitu ya Oke Your data have been stored Nah teman-teman Biasanya Kalau Sudah kayak gini Karena kita merubah Transmisi tadi Mana tadi Transmitting power ini Biasanya nanti Dia terputus internetnya Kita coba masuk Coba Ini kan Mulai-mulai Aneh-aneh nih Oh sorry Ternyata tidak terputus ya Kalau misalkan terputus Kalau misalkan terputus Kalian bisa konekkan lagi Kadang-kadang emang terputus Kadang-kadang enggak Gitu Jadi Enggak selalu sih Oke Di bagian SSID ini Kita klik menu SSID ini Kemudian di sebelah kanan Ada SSID Ini kita setting juga Disini saya menggunakan SSID 1 Kemudian seperti biasa Enable SSID Nah ini Untuk priority nya Aduh ini ada Masalah apa ini Kita close aja Untuk priority nya Kita gunakan 0 Saja Oke Kalau misalkan disini Kalian priority nya 1, 2 dan lain sebagainya Kalian setting ke 0 ya Nah Kemudian Maximum client Itu kalau bisa sih dibatasi Supaya Yang menggunakan SSID yang satu ini Enggak terlalu banyak Teman-teman Itu juga akan mempengaruhi Internet kalian menjadi lemot Atau enggaknya Kalau saya sih Ya maksimal 5 lah ya Tapi kalau Saya ya Karena saya Lumayan pelit nih Kalau masalah internet Biar enggak lemot Saya biasanya cuma Batasi menjadi 2 orang aja Gitu Oke Kalau sudah ya Disambit juga Oke Supaya settingannya Enggak Terbalik lagi Nah setelah ini sudah Kita balik ke sebelah kiri Ini Sebelah kiri Kemudian kita turun Masuk ke Administration Oke Di bagian bawah ini Ada Administration Kalau sudah Kita masuk ke System Management Nah Kalau kalian Masuk dengan Mode Admin Disini ada Reboot Dan ada Restore default Tapi kalau Masuknya ke dalam Sistem ini Menggunakan user Itu cuma ada Reboot aja Reboot ini Fungsinya untuk Ya mereboot Merestart gitu Klik this button To reboot The device Oke kita Reboot aja Supaya merestart Dan nanti Sistemnya akan Istilahnya Menata sesuai dengan Settingan kita Oke langsung aja Kalau muncul Pop up Seperti ini Langsung confirm aja Oke Device restarting will take About 3 minutes Please Quite Facingly Jadi dia Ini Modemnya akan Restarting Sekitar Ya kira-kira 2-3 menit Untuk kembali Bisa terkoneksi Oke Kita tunggu aja Disini Hilang Kita tunggu Oke teman-teman Sekarang udah muncul Aduh Ini ternyata Error Error Gini Komputernya Emang Rada-rada Pusing ya Malum lah Sering digeber Nah disini Kita konekkan ke Wifi Gratis Sesuai dengan Nama wifi Kalian Kita konekkan aja Oke Ini mah gampang Kita close aja Gak apa-apa Kita masuk ke Sistem lagi Oke Otomatis Settingan-settingan Yang tadi udah Kita buat itu Yaudah Ini udah Tersimpan gitu Di enable Terus Pake china Dan lain sebagainya Ini sudah tersimpan semua Dan kita sudah terkoneksi Dengan internet Kebetulan namanya Wifi gratis ya Punya ku ya Oke Nah itu teman-teman Untuk settingannya Kalau kalian masih bingung Kalian bisa tanya Di kolom komentar ya Mudah-mudahan Penjelasan ini Bisa dimengerti Dan bisa dipahami Oke Kalau misalkan video ini Bermanfaat Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Gak emosi Karena nge-like ya Dan see you Bersambung selamat menikmati